3 dari 6 bakal calon DPD Republik Indonesia melakukan perbaikan berkas dukungan diberi tambahan waktu KPU Kalimantan Selatan untuk memperbaiki selama 2x24 jam atau hingga 25 Januari 2023. 3 bakal calon tersebut yakni Ali Fahmi, Zed Asgaf, dan Nanik Hayati. Mereka diminta menyelesaikan penyimputan sejumlah data kekurangan ke sistem informasi pencalonan atau silon sebab saat menyerahkan dukungan perbaikan ditemukan ketidaksesuaian data termasuk belum rampungnya proses penyimputan di silon. Tadi untuk Bapak Ali Fahmi, sebenarnya proses di silon itu sudah clear, tetapi beliau itu ada lebih dari seribu dokumen-dukungan yang sebenarnya statusnya itu BMS pada tahap verifikasi kemarin. Nah ini harus kita conteng untuk beliau agar itu sudah diperbaiki. Jadi kita mengecek kembali proses perbaikan itu. Nah itu saja sebenarnya kalau untuk Pak Ali Fahmi. Sedangkan untuk Ibu Nanik Hayati dan Pak Zed Asgaf, itu memang ada beberapa dokumen yang harus mereka unggah. Misalnya KTP dokumen-dukungan ataupun model F1 yang masih belum sesuai. Sebelumnya 6 dari 13 bakal calon DPD Republik Indonesia dinyatakan belum memenuhi syarat setelah KPU melakukan verifikasi administrasi. Arpawi Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.